Kisah para Rasul, Pasal 25 Paulus minta menghadap Kaisar. Festus menjadi gubernur, dan tiga hari kemudian dia pergi dari Kaisaria ke Yerusalem. Imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin orang Yahudi mengemukakan kepada Festus dakwaannya terhadap Paulus. Mereka memohon pertolongannya untuk mengirim dia ke Yerusalem. Mereka merencanakan untuk membunuh dia di perjalanan. Festus menjawab bahwa Paulus ditahan di Kaisaria, dan dia sendiri akan segera pergi ke sana. Biarlah beberapa dari pemimpinmu ikut dengan aku ke sana, katanya. Dan biarlah mereka menuduh orang itu kalau ia memang berbuat salah. Setelah Festus tinggal di Yerusalem, tidak lebih daripada delapan atau sepuluh hari mereka bersama. Ia pergi ke Kaisaria. Hari berikutnya, ia duduk di tempatnya di pengadilan, dan memerintahkan supaya Paulus dibawa masuk. Ketika Paulus menghadap dia, orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri di sekelilingnya. Mereka mengemukakan dakwaan-dakwaan berat terhadapnya. Namun, mereka tidak dapat membuktikannya. Paulus membela diri, katanya, Aku tidak melanggar hukum Taurat Yahudi, melawan Ba'id, ataupun melawan Kaisar. Festus mau mengambil hati orang Yahudi. Ia menjawab Paulus begini, Apakah engkau mau pergi ke Yerusalem untuk diadili di hadapanku di sana? Paulus menjawab, Aku sekarang berdiri di hadapan pengadilan Kaisar. Aku patut diadili di sini. Aku tidak bersalah terhadap orang Yahudi. Dan engkau mengetahui itu. Kalau aku bersalah dan melakukan sesuatu yang harus dihukum mati, aku tidak berusaha mengelak kematian. Tetapi, kalau dakwaan mereka terhadap aku tidak benar, tidak ada orang yang dapat menyerahkan aku kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah Festus berunding dengan majelisnya, ia menjawab, Engkau telah minta naik banding kepada Kaisar. Engkau harus pergi menghadap Kaisar. Paulus di depan Herodes Agripa. Beberapa hari kemudian, Raja Agripa dan Bernike tiba di Kaisarea untuk mengunjungi Festus. Setelah mereka berada di sana beberapa hari, Festus menjelaskan tentang perkara Paulus kepada Raja. Ada seorang yang ditinggalkan oleh Felix di penjara. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi mengemukakan dakwaannya terhadap dia dan minta supaya ia dihukum. Aku mengatakan kepada mereka bahwa orang Roma tidak biasa menyerahkan siapapun sebelum terdakwa diperhadapkan dengan pendakwahnya. Dan, dia mendapat kesempatan untuk membela diri terhadap dakwaan itu. Ketika mereka kemari bersama aku, aku tidak menunda-nunda. Hari berikutnya, aku mengadakan sidang pengadilan dan memerintahkan supaya orang itu dibawa masuk. Para pendakwanya berbicara melawan dia. Mereka tidak menuduhnya melakukan kejahatan apapun. Sama seperti yang kusangka. Mereka hanya berdebat dengan dia tentang agama mereka dan tentang orang yang bernama Yesus yang sudah mati. Tetapi Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Aku tidak mempunyai pendapat bagaimana harus menangani perkara itu. Oleh sebab itu, aku tanyakan kepadanya apakah ia mau ke Yerusalem untuk diadili tentang dakwaan-dakwaan itu. Ketika Paulus memohon supaya perkaranya diputuskan oleh Kaisar, aku perintahkan supaya ia ditahan sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Agripa mengatakan, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Besok, engkau mendengar dia, kata Festus. Besoknya Agripa dan Bernike datang, disambut dengan upacara kebesaran. Mereka masuk ruangan pengadilan bersama kepala-kepala pasukan tentara dan orang penting kota itu. Festus memberi perintah supaya Paulus dibawa masuk. Kemudian Festus mengatakan, Raja Agripa dan hadirin sekalian, kamu melihat orang ini. Seluruh masyarakat Yahudi telah membuat permohonan kepadaku, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka meneriakan supaya ia tidak dibiarkan hidup lebih lama. Ketika aku mengadilinya, aku tidak menemukan sesuatu yang salah. Aku tidak menemukan alasan untuk memberikan hukuman mati kepadanya. Dan dia meminta untuk diadili oleh Kaisar. Maka aku memutuskan untuk mengirim dia ke Roma. Aku tidak tahu, dengan sesungguhnya, apa yang harus dikatakan kepada Kaisar tentang perbuatannya yang salah. Sebab itu, aku menghadapkan dia kepada kamu dan khususnya kepada Raja Agripa. Aku berharap bahwa engkau dapat mengajukan pertanyaan kepadanya dan memberikan sesuatu kepadaku yang dapat kutulis kepada Kaisar. Biar bagaimanapun, tidak masuk akal untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan terhadap dia. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.